Intro Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam, Tahadatarang Kota Panang Panjang mengalami erupsi pada pukul 7 lewat 3 pada Rabu kemarin dengan letusan abu vulkanis tinggi 4.000 meter. Saat kejadian kawasan di kaki gunung gelap seperti akan hujan. Haris, pengemudi anggota kota Panang Panjang menyebutkan hujan abu dirasakan 2 jam setelah letusan, yaitu setelah pukul 9 pagi. Meski berupa hujan abu tipis, namun abu vulkanis yang berterbangan menempel di kaca mobil sempat membuat pandangan pengemudi terganggu. Sementara hujan ras yang menggirir kawasan Panang Panjang beberapa saat usai hujan abu membuat abu letusan gunung cepat hilang. Ya pagi itu, ya ada dibunya sana. Nah kalau di tempat saya, enggak dah. Kalau yang beding pagi seperti mau hujan, terbuk, 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 bawan semua kan. Petugas pos pengawatan gunung marapi di Bukit Tinggi menyebutkan, hujan abu Rabu pagi terjadi akibat hembusan angin yang mengarah ke tenggara meniup abu vulkanis letusan ke daerah terdampak. Tadi sempat kena hujan abu enggak, Bang? Sempat sedikit. Ya, sempat sedikit saja. Itu waktu melintas atau tenang parkir, Bang? Lagi jalan. Lagi jalan? Lagi jalan. Mengganggu enggak, Bang? Tidak terlalu mengganggu. Mengganggu juga sedikit. Terus sekarang enggak ada bekasnya, Bang? Kalau sudah habis, sudah kena hujan. Status gunung marapi saat ini masih waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Petugas menghibur masyarakat di sekitar gunung marapi dan pengunjung tidak diperbolehkan mendaki dan beraktifitas pada radius 3 km dari kawah puncak. Letusan pada Rabu pagi ini merupakan letusan kedua pada tahun 2018 ini dan merupakan letusan tertinggi dalam sejarah gunung marapi. Sebelumnya, gunung marapi erupsi pada Jumat 27 April 2018 pukul 18 lewat 20 yang lalu. Gunung menyeburkan abu vulkanis tinggi 300 meter ke arah tenggara gunung. Sementara peningkatan status marapi dari aktif normal menjadi waspada terjadi sejak 3 Agustus 2011. Saat itu, gunung marapi mengeluarkan debu vulkanis yang ketinggian mencapai 1000 meter dan menjangkau sejumlah daerah seperti Agam, Tahadatar, Padang Paleman, dan Padang Panjang. Dari Bukit Tinggi dan Padang Panjang, WS Kumbang, AIN News melaporkan.